Daun Yakon atau Melaton Sonsifolius merupakan tanaman yang berasal dari pegunungan Andes, Amerika Selatan. Bentuknya yang hampir mirip dengan daun paitan dan sama-sama memiliki manfaat menurunkan kadar gula darah yang membuat sebagian orang salah kaprah. Sebenarnya daun ini sangat berbeda. Bagaimana membedakannya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya terus mendapat informasi menarik seputar kesehatan yang pastinya mempunyai banyak manfaat. Nama Yakon berasal dari Yaku, yang artinya hambar atau berair. Yakon termasuk dalam keluarga bunga matahari. Saat ini di Indonesia banyak dibudidayakan di dataran tinggi seperti di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Sedangkan untuk tanaman daun paitan atau Tithania diversifolia merupakan tanaman yang tidak dibudidayakan dengan sengaja. Biasanya hanya ditanam di rumah dan menjadi tanaman obat keluarga. Untuk menunjukkan perbedaannya, berikut kami informasikan untuk Anda. Daun Yakon Pohonnya memiliki umbi, daunnya lebar, tidak berjari, batangnya keras dan berbulu, kasiatnya lebih efektif menurunkan gula darah, serta memiliki kandungan yang mampu memperbaiki sel beta pankreas. Daun paitan Daun paitan Daunnya lebar tetapi berjari, tidak memiliki umbi pada pohonnya, batangnya keras tapi tidak berbulu, mampu menurunkan gula darah juga, tapi tidak memiliki kandungan yang mampu memperbaiki sel beta pankreas. Meskipun sama-sama untuk mengobati atau menurunkan gula darah, akan tetapi hasilnya daun Yakon jauh lebih efektif dalam penyembuhan. Hal ini dilakukan penelitian pada seekor tikus. Pada beberapa tikus diberikan resep yang berbeda selama beberapa hari. Hasilnya pun seperti yang diduga, bahwa daun Yakon sangat efektif dalam menurunkan gula darah dan memperbaiki sel beta pankreas pada tikus jantan. Nah, apakah anda sudah mengerti sekarang perbedaannya? Bentuk sama bukan berarti memiliki manfaat yang sama. Semoga bermanfaat dan mari terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton!